Hai apa kabar teman-teman Hai ketemu lagi ya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di depan saya ini ada sepeda motor Honda Scoopy K93 keluhannya kunci cok tidak berfungsi atau cok tidak bisa dibuka Hai ini tombol pembuka coknya to sit openernya itu keras sekali teman-teman jadi macet padahal kunci kontak sudah pada posisi sit ini keras sekali teman-teman enggak gerak sama sekali buat teman-teman yang mengalami kejadian seperti ini silahkan bisa nonton video ini sampai selesai daripada nanti ganti kontak satu set emang-emang mending uangnya buat mancing atau jalan-jalan sekarang kita akan memperbaiki kunci jok yang macet ini teman-teman kita awali dengan melepas sit openernya terlebih dahulu silahkan dilepas dulu ya sito partnernya dilepas dilepas kalau sudah dilepas nanti teman-teman akan melihat pelatuk yang seperti ini teman-teman di kontaknya ada pelatuk modelnya seperti ini plat besi ada lubangnya ada pernya ini posisinya masuk di dalam seperti ini kalau kebalik nggak bisa ini posisinya yang ada pernya yang ada lubangnya itu di bagian bawah ini masuk seperti ini kenapa kunci jok tidak berfungsi ini ini masalahnya seperti ini teman-teman ini harusnya ketika posisi sit pelatuknya itu masuk ke dalam tapi ini enggak teman-teman baik posisi sit ataupun posisi on atau off itu pelatuknya keluar terus ngaceng terus teman-teman padahal untuk sistem kerjanya adalah ketika kontak on dan off itu pelatuknya keluar sedangkan ketika kontak di posisi sit harusnya secara otomatis pelatuk akan masuk ke dalam penyebabnya adalah bagian penahan pernya itu patah teman-teman jadi ada cendil-cendil yang kecil Hai penahan pernya itu patah dan kita akan coba untuk membuat cendil-cendil buatan bahannya gampang teman-teman silahkan nanti teman-teman bisa mencari enaknya pakai yang bahan plastik aja teman-teman kayak cover atau apalah yang penting plastik kalau logam potongnya agak susah ini contohnya saya akan menggunakan ini teman-teman penitik apalah modelnya seperti ini nanti saya potong dan untuk bentuknya itu harus yang lebih kecil dari lubang yang di pelatuknya nanti ukuran panjangnya bisa disesuaikan dengan panjang dari lubang yang ada di kunci kontak disini teman-teman ini lubangnya dan panjangnya itu disesuaikan dengan lubang ini ini diukur saja seperti ini teman-teman tapi jangan terlalu longgar harus seret atau wajib seret teman-teman bentuk dan potong biar jadi seperti ini teman-teman kecil kemudian nanti teman-teman setelah ini sudah jadi penahan per buatan sudah jadi nanti dipasang di bagian per yang sebelah sini teman-teman seperti ini pemasangannya kemudian setelah sudah dipasang nanti tinggal dimasukkan ke dalam lubang pelatuknya yang ada di kontak masukkan aja selesep gitu teman-teman perlu cukup tenaga teman-teman untuk memasukkan pelatuk ini ke dalam rumah pelatuk yang ada di kontak ini agak lumayan cukup keras karena memang sengaja dibuatnya itu agak seret teman-teman seperti ini tinggal didorong bisa menggunakan obeng min tujuannya adalah biar si cendil-cendil ini yang tadi sudah kita buat itu tidak goyang kemana-mana jadi usahakan biar sedikit agak seret dan kalau sudah pastikan untuk pelatuknya sudah bisa bergerak bebas ini seperti ini teman-teman hasilnya dan setelah hasilnya sudah sesuai dengan prinsip kerja dari pelatuk ini pasang kembali untuk sheet openernya di cek lagi teman-teman hasilnya seperti apa Oke teman-teman demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon dukungannya untuk arsyadah channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh